Assalamualaikum Bapak Ibu kali ini saya akan coba membagikan tutorial cara kita membuat pintasan atau shortcut dari sebuah website yang mungkin sering kita kunjungi supaya pintasannya itu ada di homescreen kita ini ya ini contoh saya bikin ada nih punya saya bisnesaya.com disini ya gunanya adalah mungkin anda males untuk ngetik-ngetik alamat atau suka lupa atau butuh cepat sehingga kita tinggal dalam sekali klik langsung terbuka website yang sering kita datang itu ya dalam hal ini saya akan menggunakan browser google chrome dari android ya untuk membuat pintasan dari website network2000.co.id pertama-tama kita buka dulu google chrome nya lalu kita ketik alamat website yang mau kita kunjungi disini kita akan ketik network2000 .co.id ya oke kita pastikan dulu websitenya benar dan sudah terbuka dengan sempurna ya ini sudah terbuka dengan sempurna lalu kita klik di titik tiga di kanan atas ini kita bikin add to homescreen atau letakkan di halaman utama ini ya add to homescreen kita bikin nama untuk pintasan tersebut contoh kalau saya misalnya bikin n2000 aja oke setelah selesai kita klik add atau tambahkan kita cek di homescreen kita apakah sudah ada pintasannya nah ini dia n2000 sudah ada pintasannya disini ya kalau kita klik n2000 ini dia langsung ngebuka otomatis webnya tanpa kita harus ketik ketik lagi ya contoh nih saya hapus dulu ya atau kita buka homescreen baru jadi kan tidak ada yang n2000 kita buang ya lalu saya ke homescreen saya klik langsung di logo network2000 ini nah dia akan langsung terbuka website network2000.co.id sama halnya dengan kalau anda mau bikin pintasan dari browser yang bawaan dari android disini ada browser bawaan android ya sama kita ketik juga disitu network2000.co.id dulu atau web apa yang anda mau bikin shortcutnya ya kita tunggu sampai terbuka dengan sempurna oke ya ini sudah terbuka dengan sempurna lalu kita klik garis tiga di bawah kanan ini ya add shortcut atau buat pintasan disini sama seperti tadi kita bikin namanya untuk pintasan untuk shortcut tadi apa nama yang mau kita bikin kalau saya saya bikin n2000 aja ya oke save di homescreen selesai kita buka nanti pintasannya kita lihat ada atau tidak nah langsung ada n2000 satu lagi disini yang kalau saya klik langsung terbuka di browser oke bapak ibu ya demikian tutorial singkat bagaimana membuat pintasan di homescreen android anda supaya anda tidak perlu ketik ketik lagi alamat website yang memang menjadi favorit anda atau yang sering anda kunjungi terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh